Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Pemalang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah kota Pemalang. Berikut ini adalah beberapa daftar Pondok Pesantren Salaf maupun Medaran Terbesar dan terkenal di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Bahru Lulum, Pemalang Berlokasi di Jalan Dieng No. 30, Mulya Harjo, Sirandu, Mulya Harjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pada tahun 1989, berdiri Lembaga Pendidikan Al-Quran atau TPQ Assalamah, Metode Kiroati yang didirikan oleh Al-Mukarram Bapak G. Haji Selamat Zaini dan Ibu Nyai Hajah Rukoyah Sonahah di rumah beliau. Seiring dengan perkembangan laju anak didik yang semakin pesat, akhirnya timbul inisiatif atau gagasan untuk membuat suatu wadah pendidikan tersebut berupa sebuah bangunan berlantai dua yang terletak di Jalan Dieng No. 30, Mulya Harjo, Pemalang. Tepatnya tanggal 1 Muharram 1432 Hijriah atau 17 Februari 1992 Masehi, peletakan batu pertama pembangunan tersebut dimulai. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, mencetak kadarisasi pemuda-pemuda muslim yang sadar dan bertanggung jawab atas nilai agama dan cita-cita bangsa yang berhaluan Ahlu Sunawal Jamaah, akhirnya pada tahun 1999 terbersih dalam melubuk hati untuk mendirikan pondok pesantren yang dilatar belakangi adanya wali santri yang menitipkan anaknya untuk menimba ilmu. Dengan dibantu oleh menantu Kiai Haji Selamat Zaini, yaitu Ustadz Ulul Albab, yang merupakan al-muni pondok pesantren Lirboyo Kediri, serta mendapat restu dari al-mukarram Simbah Eyang Kiai Haji Muhyiddin bin Kiai Haji Ma'ruf, yang adalah mertua Kiai Haji Selamat Zaini, dan sekaligus beliau memberi nama Bahrul Ulum, dengan harapan mudah-mudahan pondok pesantren Bahrul Ulum ini menjadi media segala ilmu yang bisa ditimba dan digali oleh masyarakat secara keseluruhan. Semenjak berdiri, pondok pesantren Bahrul Ulum telah menitikberatkan pada pelajaran-pelajaran kowaid, yaitu ilmu Nahusorof, Tauhid, Ahlak, dan lain-lain, dengan sistem bandungan, sorogan, dan pengajian kilatan. Setelah perkembangan santri semakin besar, maka pada tahun 2002 didirikanlah Lembaga Madrasah Dinia Salafiah Bahrul Ulum dengan sistem klasikal ala kurikulum Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri, dengan dua jenjang yaitu Madrasah Ibtidai atau Ula, dan Madrasah Senawiyah atau Wusto, yang dipimpin oleh Ustadz Ulul Albab, dibantu oleh Ustadz Mohmahrus, Alumni Pondok Pesantren Majelengka, Ustadz Ariful Fatoni, Alumni Pondok Pesantren Pucol Goang Jombang, Ustadz Deddy Anandiawan, Putra Kiai Haji Selamat Zaini, juga Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Ustadz Musobi, Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, dan Ustadz Anissa Finsa, Putra Bapak Kiai Haji Selamat Zaini, serta Ustadz Irma Milati As-Saudiki. Pondok Pesantren Al-Mansurya, berlokasi di Jalan Mengori No. 234 Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pondok Pesantren Al-Mansurya, Mengori, Pemalang ini, didirikan pada tahun 1988, berawal atas keprihatinan masyarakat, karena pada waktu itu, rata-rata anak-anak desa mengori kecamatan Pemalang, hanya mampu mengenyam pendidikan sampai bangku sekolah dasar, dan tidak bisa mengaji. Hal ini disebabkan di samping, karena letak sekolah lanjutan yang jauh, kesadaran tentang pentingnya pendidikan masih rendah, juga daya dukung ekonomi yang tidak ada. Dengan dasar pertimbangan tersebut, Pondok Pesantren ini pun, pada praktek operasionalnya, harus benar-benar meringankan masyarakat desa mengori kecamatan Pemalang. Tentunya tidak mengesampingkan mutu, sehingga karena bertujuan untuk meringankan biaya sekolah, untuk biaya operasional dari pengurus, pesantren, berusaha semaksimal mungkin dalam menggali dana. Berawal dari jumlah santri pertama yang diambil dari SMP Al-Mansurya, sebanyak delapan orang yang diasramakan di rumah beliau. Namun lama-kelamaan santrinya pun bertambah banyak. Maka pada tahun 1994, Kiai Haji Johara Arifin, mendirikan MTS Al-Mansurya, namun masih bertempat di rumah-rumah penduduk sekitar. Karena santrinya semakin banyak, maka dibangunlah asrama yang dibuat di belakang rumah Kiai Haji Johara Arifin Abbas. Karena adanya tuntutan zaman, maka pada tahun 2010, Kiai Johara Arifin Abbas mendirikan Madrasa Aliyah, kemudian pada tahun 2010, mendirikan SMK, dan pada tahun 2008, mendirikan Tafidul Quran bagi santri putri. Karena Kiai Haji Johara Arifin sudah sepuh, maka pondok pesantren dikelola oleh Ustadz Joharuddin Bahari Sidi dan Ustadz Abu Joharuddin SPD. Sesuai dengan namanya yaitu Al-Mansurya, berharap bahwa lembaga pendidikan yang didirikan mampu menjadi rumah perbaikan dan kedamaian bagi umat Islam. Keadaan santri pondok pesantren Al-Mansurya mengori pemalang pada waktu awal berdirinya, jumlah santri hanya beberapa anak saja. Selanjutnya jumlah santri semakin banyak, bahkan mencapai lebih dari 515 santri. Pondok pesantren Al-Hikmah Beralama di Bengkel Kidul Mereng, Warung Pering Kabupaten Pemalang Pada tahun 1950-an, Dugu Bengkeng Desa Mereng, Kecamatan Warung Pering Kabupaten Pemalang merupakan desa yang agak terbelakang penduduknya, akan ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu agama. Hal ini disebabkan karena minimnya sarana pendidikan dan tenaga pendidik saat itu. Berkaitan dengan kondisi ini, maka Ki Haji Abdul Basir, lahir pada tahun 1910 dan wafat tahun 1973, dengan tokoh masyarakat setempat, menggagas berdirinya lembaga pendidikan agama yaitu Madrasah Dinia, yang saat itu karena alasan keterbatasan tempat, maka untuk sementara waktu, bertempat di rumah pribadi dan rumah-rumah masyarakat setempat atau tetangga. Hal ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 tahun, hingga berdirinya gedung Madrasah yang resmi atau permanen sebanyak tiga lokal atas prakarsa Ki Haji Abdul Basir dan partisipasi masyarakat setempat. Setelah berdirinya gedung Madrasah yang secara fisik sangat bersederhana tersebut, Alhamdulillah pelan tapi pasti, perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta kesadaran masyarakat dalam beragama mulai tampak membaik, terutama di kalangan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa perintisan perjuangan Ki Haji Abdul Basir sudah mulai menunjukkan hasil dan selalu mendapat dukungan masyarakat dengan menyekolahkan anak-anaknya. Untuk melengkapi pendidikan non-formal di desa mereng tersebut, Ki Haji Abdul Basir menghidupkan kembali majelis-majis ta'lim yang menurut sejarah telah dirintis oleh Ki Haji Sulkiyah sejak tahun 1945-an. Sepeninggal wafatnya, Ki Haji Abdul Basir di tahun 1974, estafat perjuangan agama dan kemasyarakatan dilanjutkan oleh Ki Haji Idris. Berbekal ketekunan dan kesabaran serta penguasaan ilmu agama yang cukup dan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang baik, maka perkembangan pendidikan agama di desa mereng dan sekitarnya di bawah bimbingan Ki Haji Idris mengalami banyak kemajuan pesat yang sangat mengagumkan. Kemudian atas dorongan dan permintaan masyarakat setempat juga masukan dan anjuran dari teman-teman seperjuangannya serta doa restu dari guru-gurunya, maka pada tahun 1978 berdirirah bangunan gedung pondok pesantren Al-Hikmah yang cukup megah di tengah-tengah masyarakat di bawah asuhannya. Menurut informasi dari beberapa sumber, nama Al-Hikmah dipakai atas saran dan pemberian dari Al-Habib Hussein Al-Atas sesepuh para habaib di daerah atau wilayah Pemalang. Demikian beberapa pondok pesantren terbaik dan terbesar di wilayah Kabupaten Pemalang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!